Yang ketiga adalah na'at berbentuk jumlah filiyah atau ismiyah. Di sini contohnya hadha amalun yufidu. Ini amal yang bermanfaat. Nah, yang bermanfaat ini berbentuk jumlah filiyah. Fi'il mudoh, fi'il mudore. Yufidu, bermanfaat. Lalu contoh yang jumlah ismiyah ini. Berduhu syadidun. Ini adalah na'at atau sifat yang berbentuk jumlah ismiyah. Karena diawali dengan berduh. Berduh kan dingin ya. Dia isim di sini. Telah lewat hari yang dinginnya sangat. Atau yang sangat dingin gitu. Jadi harinya disifati dengan sangat dingin. Jadi sifatnya berbentuk dua kata atau jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan berduh. Makanya disebut jumlah ismiyah. Ada ketentuan yaitu kalau na'atnya berbentuk jumlah ismiyah atau filiyah. Maka man'at atau yang disifati harus isimnakiroh. Jadi di sini isimnakiroh. Di sini amalun. Nggak boleh al-amalu. Kalau al-amalu kan isim ma'rifat. Lawannya isimnakiroh kan ma'rifat. Di sini pakainya yang amalun. Pakai tanwin. Ini adalah amal yang bermanfaat. Ini juga yaumun. Nggak boleh al-yaumu. Karena na'at atau sifatnya berbentuk jumlah. Jadi kalau na'at berbentuk jumlah atau sifat. Maka yang disifati harus nakiroh. Sekarang yang B. Yaitu na'at sababi. Tadi kan membicarakan tentang na'at hakiki. Yang asli. Nah ini na'at sababi. Karena sebab. Yaitu memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfuknya. Kita lihat contohnya. Ja'arajulu alfadilatu umuhu. Telah datang laki-laki yang mulia ibunya. Jadi ibunya yang mulia bukan laki-lakinya. Jadi kalau mau mensifati laki-laki itu. Tapi yang mulia ibunya. Maka ada kaedahnya. Ini namanya na'at sababi. Kita lihat kaedahnya. Di sini contohnya. Ja'at An-Nisa'u alfadilu abuhunna. Nah di sini. Telah datang wanita yang mulia bapaknya. Bapaknya wanita itu ya. Jadi yang mulia itu bapaknya. Bukan wanitanya. Di sini maka ketentuannya adalah ada beberapa ya. Di sini sifat untuk bapaknya itu dia harus mufrot atau tunggal. Di sini alfadilu. Tidak boleh jamak. Harus tunggal. Lalu An-Nisa dengan domir di sini ya. Harus sama domirnya ya. Karena di sini An-Nisa adalah jamak mu'anas. Maka domirnya harus pakai hunna. Telah datang wanita yang mulia. Bapaknya wanita itu. Bapaknya. Nya di sini kembali kepada An-Nisa. Ya jadi ini sama ini harus sama domirnya ya. Kata gantinya. Lalu Abu dengan Fadil juga jenisnya harus sama ya. Karena Abu itu laki-laki. Maka di sini alfadilu. Tidak boleh alfadilatu. Tidak boleh perempuan di sini. Karena yang disifati adalah laki-laki. Nah terus An-Nisa bagaimana? An-Nisa itu harus ma'rifat. Nah di sini yang disifati di sini harus ada alnya di sini. Artinya dia ma'rifat di sini. Itu ya wanita itu. Telah datang wanita itu yang mulia bapaknya. Jadi bapaknya yang mulia. Bukan wanitanya ya. Jadi kalau mau membuat kalimat seperti ini. Caranya rumusnya seperti ini. Tapi tenang aja ini jarang ya. Jarang dipakai. Ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Tidak. selamat menikmati